DPRD Kabupaten Cianjur di ruangan rapat paripurna DPRD Jumat Siang menggelar pelantikan dan pengucapan sumpah janji dua anggota baru DPRD sebagai pengganti antar waktu DPRD Kabupaten Cianjur periode 2014-2019 menggantikan anggota yang mengundurkan diri dengan alasan pindah ke partai lain. Bertindak sebagai pimpinan sidang Ketua DPRD Yadi Mulyadi dengan dihadiri Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman, anggota DPRD Cianjur dan ratusan undangan lainnya. Dalam rapat paripurna istimewa, DPRD Cianjur resmi melantik dan pengucapan sumpah janji terhadap pengangkatan dua anggota DPRD dari partai golongan karya sebagai pergantian antar waktu DPRD Kabupaten Cianjur masa jabatan tahun 2014-2019 Jumat Siang. Kedua anggota DPRD dari fraksi Partai Golkar antara lain, Dina Siti Aisyah, menggantikan Yogi Prayoga dan Hendra Gunawan, menggantikan posisi Yusuf Roida. Kedua anggota DPRD dari fraksi Golkar yang diganti tersebut karena pindah ke partai Nasdem. Ketua DPRD Yadi Mulyadi menjelaskan, dua anggota DPRD bergantian antar waktu ini merupakan pengganti anggota DPRD dari fraksi Golkar yang secara resmi telah mengundurkan diri sebagai keanggotaan partai dan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Dari partai sendiri ada pemberhentian atau bagaimana sih sampai terjadinya proses PAW? Proses PAW ada pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkut pengunduran diri sebagai keanggotaan partai dan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Baru diproses, diperkuat oleh SK pemberhentian dari DPRD Partai Golkar. Itu tadi yang menggantikan di komisi berapa? Komisi yang menggantikan anggota Dewan sebelumnya. Dua-duanya itu di komisi 3. Jadi semua ke komisi 3 dulu. Kalaupun nanti ada perubahan, diperbolehkan. Tapi kita umumkan nanti di paripunan berikutnya. Menurut anggota Dewan yang baru saja dirantik, Hajahni Nasiti Aisyah mengatakan, dirinya akan melakukan penyesuaian serta beradaptasi dengan anggota DPRD lainnya. Apa saja yang menjadi program di komisi 3 yang tentunya akan lebih memajukan Cianjur ke depannya. Selain itu pihaknya berharap dapat segera menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Cianjur sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah diamanahkan oleh konstitusi dan DPRD dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Sementara Wakil Ketua DPRD dari fraksi Golkar Dede Nasihin berharap dengan adanya komposisi baru ini, ke depan pemerintahan Cianjur khususnya legislatif bisa lebih maksimal dan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Cianjur. Harapannya dengan adanya komposisi yang baru seperti ini, artinya kinerja pemerintahan Kabupaten Cianjur khususnya legislatif lebih maksimal dan tentunya bisa bermanfaat buat masyarakat Kabupaten Cianjur. khususnya untuk fraksi Golkar sendiri ya? Untuk fraksi Golkar. Ya tentunya dengan adanya energi baru, insya Allah partai Golkar akan lebih tegas lagi di dalam melakukan kinerja-kinerja yang bermanfaat untuk masyarakat. Heri Setiawan, Bandung TV